Hai orang yang bersihkan terlalu rendah ini mandi aja nggak aku-daku bilang jarang saya ngakui jalan kapan kamu terakhir mandi sampai lupa pokoknya kurang lebih seminggu lebih hampir setengah hampir setengah dia orang depresi yang tahu dirinya depresi Halo assalamualaikum selamat sore kaget saya tadi keluar pagar karena tadi saya punya tamu tahan terkeluar lu ternyata dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya ingat dia ini musafir kamu siapa? Joni, Ahmad Joni Ahmad Joni, dulu itu pernah datang ke sini nggak nge-vlog saya nggak nge-vlog jadi saya kaget malem-malem datang sini kita datang lagi ke sini saya kaget tiba-tiba dia naik sepeda sepeda undel ya sepeda undel di depan pagar tadi sudah saya ingat walaupun saya lupa dia dari mana Mas Semen dari mana Jember Jawa Timur ini tadi dari mana Semen ya sudah putar-putar dari dulunya aku yang ke sini ini kan sampai Unusobo sampai Kendal Unusobo itu Jogja, Solo itu udah dari timur lagi dari muter terus tapi udah berapa kali putaran ini naik sepeda terus jadi sampai tuh naik sepeda keluar dari Jember naik sepeda dari Bali kalau ngontelnya dari Bali kan lama-lama di sana sebelumnya sepeda kerja di Bali sebelumnya ngontel dari Bali terus sampai 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 jauh mana saat terjauh pernah kejauh sampai Jakarta sampai Bekasi tapi dijual di Bekasi sepeda katanya ada 30 kilo aja jalan sepedanya dijual kenapa dijual karena udah berbulan-bulan itu dari besi itu berdua puluh dua hari jadi seratus sampai tiga hari itu ulama salah lalu bulan-bulan tadi wes mentok nyari kerja sana-sini dan nantinya tolak terus saya kan cari iya kalau kerja pasti ditolak karena orang nggak tidak kenal nggak ada tujuan memang iya dan dulu itu saya ingat saya dia itu mencari RSJ iya tuh dulu pernah nanya saya mencari RSJ saya minta bantuan bapaknya saya kan panjang di YouTube-youtube tentang kejiwaan karena di rumah kan terkenal kurang-kurangnya makanya saya betul-betul melihat di YouTube yang yang saya sangat meyakini itu dari dokter Largo kemarin itu psikobukasi gangguan depresi di tengah badan itu karena benturan di kepala itu saya sangat meyakini banyak orang banyak kan bilang kurang-kurang gitu oh sampai itu dibilang oleh masyarakat jumlah sana orang yang kurang-kurang Oh karena dulu pernah kecelakaan waktu kerusuhan jaman partai itu kan dari Pondok tahun 98 melupaku aku kan diusik di Pondok kan lama dikirim banyak utang aja saya kabur Oh dulu pernah kabur dari Pondok gara-gara banyak utang ceritanya gini aku kan nggak enak ngomongin sama bapak orang tua pulang kan udah kayak banyak utang ya pas saya pulang dikirim nggak dikirim tuh ya pergi sama bapak ke pesantren jadi sembulan itu yang ngasih kasih tahu sembulan itu ya perjalanan ke pesantren itu saya ditanya utangnya berakhirnya saya kasih tahu punya tang berapa dulu ya lama sekali berapa tahun 98 97 berapa juta perasaannya berapa ratus aja terus dibayar orang tua saya kasih tahu kabar aku harus respon bapakku menghajar habis-habisan deh Oh habis-habisan mengajarnya pokoknya sampai-sampai terus habis itu ngeblank ya saya merasa itu sebetulnya muka gitu habis itu terus sampai kabur keliling pulau Jawa itu nah itu nggak pakaian dalam waktu itu jalan kaki dari kota ke kota-kota itu ya setahun kamu mandi dimandiin orang-orang ini berasa ini dua tiga kali udah nggak menimandiin oke oke sebentar peruntutannya gini jadi sampai itu pernah Mondok kemudian di Pondok itu punya banyak utang bingung karena dikirim telat itu terus pulang bilang sama orang tua malah dihajar ya saya belum masih tahu apa kabar pulang berapa enggak masih tahu teman itu punya utang pasti aja itu di tengah perjalanan udah mau nyamper ke pondok orang lebih 5-6 kilo dari rumah saya ke pondok cukup jauh pondoknya di Jember aja habis itu enggak sampai podok sampai pergi akhirnya telah dihajar bisa-bisa itu enggak kabur-kabur ya karena malu ya sepertinya punya muka saya rasa dihajar di ramai orang tua terus sampai jalan kayak orang bingung gitu terus jalan lah ya pokok tak pokok tak itu tujuannya apa jalan waktu itu orang bingung nggak ada tujuan hanya jalan terus tapi kalau makan bagaimana itu nggak mandi aja bisa tahu nggak mandi ya setahun minta kalau makan minta tapi nggak gampang dikasih nggak dikasih semarang lama kalau ingat saya juga gitu di Sipang lima pokoknya tiap kota tuh lama saya pokok linggo pasuan pokoknya saya gilir jam kota-kota oke terus sampai kemudian mohon maaf kita titik baliknya Kang sopan nama-namu Joni Kang Joni sampai kemudian Sampean punya inisiatif cari rosok itu sempit cerita nih ini kemarin tidak saya kemarin sebelum ngamen ini Oh sampai ngamen ya ini karena kebuntuan yang luar biasa itu sedangnya sebentar kamu saya lupa lah cerita dulu itu karena saya enggak ada di vlog kemarin rosok baru ya sebelumnya apa sebelumnya di malam di Bali depresi tapi dia sadar nah habis itu Sampean pulang pulangnya ini yaitu yang ada orang bilang rambutku pada yang musong sampai tersadar lah itu ya Rada sadar iya terus pulang tapi perasaan ini pulang-pulang ke sana jadar kawan-kawan gantul kereta oh tak pernah ketemu gantul mungkin saking hitamnya saya itu dan dengan kereta ini ini nggak kelihatan mungkin saking hitamnya saya oleh petugasnya oleh petugasnya atau mungkin di gerbong antara gerbong itu ya kayak di senter di depannya gini nggak kelihatan oke terus akhirnya pulang sampai Jember lagi tapi waktu pulangnya tadi itu ya prosesnya setelah aku dipotong rambut aku ada keinginan untuk pulang tapi enggak ke rumah takut ke saudara itu jadi setelah ada orang yang ngotong rambutmu membersihkan kesadaranmu muncul terus ada keinginan bulan tuh pulang gitu tapi takut bulan-bulan tuh ramadir tanya oh iya waktu ngamen itu yang saya ingat tanya saya masih ingat ada orang yang kaya kamu uangnya kemana berbulan-bulan kami kan waktu itu kurang lebih terhadap seratus ya Pak akhirnya saya tidak ngamen lagi selama bulan-bulan sampai rumah ngapain terus ngapain terus di rumah saudara ngapain kamu diterima diterima dengan baik ya tapi ya berapa langsung belum saya ke rumah saudara itu berapa banyak orang ingin bunuh saya berapa tapi untung yang dari saudara itu nangis-nangis karena saya kami pengen bunuh kamu kok kok sekali oh dikira ninja oh ya oke dikira ninja terus mau dibunuh untuk melindungi sampai ya enak ingat wajah saya oh itu saudaraku gitu saudara-saudara-saudara terus akhirnya aman terselamatkan habis itu tinggal di Jember lama setelah apa namanya habis aku di Batau Ibu sebanding datang dari rumah cukup jauh itu kurang lebih 7 kilo eh 4-5 kiluan sekepun sudah datang sekolah pingsan ibu pingsan kaget lihat kamu ya tapi anehnya itu saya pulang ada di rumah nggak ada setengah bulan saya diusir ya betul gejala depresi itu karena perilakumu kayak perilaku orang depresi terus akhirnya keluarga di rumah mengusir merusak pekerjaan dan saya nggak bisa kopak sama yang lain lain-lain selesai aku nggak jauh nggak selesai merusak pekerjaan itu seperti apa awan jombret jombret kalau di perhubungan kan jombret rumput tinggi-tinggi jombret jombret Oh tukang pangkas rumput kadang nyangkul Oh selalu keliru-keliru Oh iya 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 selesai teman aku nggak selesai cukup jauh teman marah-marah rata-rata makan beringat tiap hari hanya terdengar ke telinga ibu saya aku lihat selesai disuruh pergi sama ibumu habis-habisan kompak ibu kompak kuruan kali maksudnya kau pergi saja gitu pokoknya itu luar biasa ya tapi aku nggak buat gitu oke terus akhirnya pergi oke anggap sekarang itu pergi pergi kemana Joniko itu bingung kayak sana sini banyak ke arah barat antara sini sampai dari Jember ke arah barat lewat sini awan tak terk-terk awan terus oke sini sampai Bekasi itu begitu terus puluhan kali dari tahun 2000 arti itu ya ya tahun 97 itu awan bilang tahun 97 eh tahun 99 itu puluhan kali itu dalam jarak yang kurang lebih 30 kali awan bilang nggak pak bapur 7 kali kelebihan jadi hari-hari-hari di jalan terus ya gitu terus sampai tahun berapa melakukan hal seperti itu ya akhirnya aku mondar-mandir gitu kami sengsir terus kan sampai dinamakan Pak Minggar di kampung saya emat banyak di rumah saya tapi saya nih Pak Minggar pas terakhir saya pergi dari itu nggak mau pergi-pergi itu gue meninggal pas meninggal mbak saya juga datang dari Malaysia kan lama-lama di Batak Malaysia aku hampir 10 tahun datang berbareng kan orang heran-heran pas ibu meninggal itu pas ibu itu anaknya datang itu delalah ya delalah pas kamu pulang ibumu ibu meninggal ya iya pas aku pulang dari diusir itu 20 kali 20 kali hari yang sama iya pas ibu masih di rumah jenazah ibu kamu sampai rumah sama mbak orang heran-heran banyak luar biasa ya kalau kamu kan mungkin dikabari mungkin ibu sakit gitu kan tapi kalau kamu kan nggak ada kabar dari mana-mana pengen pulang aja tapi pas sampai rumah pas ibu meninggal kuasa Tuhan ya terus setelah itu kamu pergi lagi nah ibu nggak ada ini ya namanya bapak kan sendiri ya katanya dengar-dengar bapak sudah punya calon mau menikah lagi katanya sih nggak ada sebulan aku menikah belum itu bapak nikah lagi ya gimana aku merasa gimana apalagi udah terkenal aku magernya yang paling parah itu tidak mau kerja lah ya terkenal malas lah ya mengaruh depresi di kampung malas lah ya depresi kan mager bawa malas itu mengapa malu jadi saya coba ke Bali gitu tapi ya Kak Tentuara juga ke Bali yang di Bali itu nekat-nekatan perangkatnya naik apa? nekat-nekat nekat-nekat nekat-nekatan ke Denpasar ke Bali terus abis itu kerja di Bali tapi ya nggak ada tujuannya ya proyek-proyek ya gitu ya kerja di proyek apa namaku jenuan posen di tempat maksudnya aku kerja itu langsung ngilang berjongga mudah mau tidur baru datang nggak dibayar dong akhirnya kalau kamu kerja seperti itu ya dipencet umur berapa hari itu terus-terus gitu seminggu ada setengah bulan sulit diterima dipencet sulit diterima selama itu dalam minggu-minggu tahun-tahun tidak jelas gitu kan saya nggak ngerti nggak ngerti nggak paham kayak nggak sadar gitu oke terus setelah dari Bali kemana? ya karena nggak kuatnya ini aku gini harus muter naik sepeda bukan karena di Bali itu aku merasa sana sini sana sini anggap 4-10 banyak ketolaknya banyak nganggurnya cobalah ke Tanah Jawa ini karena dari temen su karena saya ini tanah-tanah tanah-tanah ditolak di Tanah Jawa sama dan main kembali ke Tanah Jawa juga ke Surabaya Surabaya lah luar juara tapi kan jangan ditolak ini ya biasa dengan lapar saya kurang makan lagi jadi aku coba nyari besi tua itu pertama ini masih mending pertama kali masih 100 kok yuk terbayang untuk nyari besi tua di jalanan itu dari temen saya disarankan disarankan ya aku kan di lama-lama nurunin gongkar-gongkar lama tapi ya berhubung pasang surutnya itu saya pikir-pikir jauh-jauh jauh-jauh 25 15 25 25 anggaplah pas-pasan kurang jauh daripada lancarnya jauh banyak pas-pasannya dan saya yang saya ingat itu berkasi itu pikirannya saya lupa oke sebentar kan kemudian kan sampai sampai ke Tanah Jawa naik sepeda dari Bali ke Jawa berarti dulu di Bali punya uang beli sepeda saya kan kerja hampir setengah bulan hampir setengah bulan lah paling lama paling pernah sebulan ya beli hapu banyak-banyak kali beli hapu gila orang depresi itu pikir bawaannya lupa pikir bawaannya jadi gak sadar saya kerja itu tertinggal di barung banyak tertinggal di tertera gunungin pasir ya bilang gak tau supirnya juga ini dulu gara-gara modok punya hutang diajar bapak jadi depresi bingung oke terus sekarang gak tentu keliling pulau Jawa bawa sepeda ini baju baru bagus ini pakai headset juga jadi karena sorry dulu di pesantren sampai kelas berapa? Alia? kelas kelas satu MPS saja ini hanya 5 bulan ini hanya 5 bulan di pesantren tapi sampai paham dengan HP ini bawa powerbank juga waktu di bali memang penggondali beli HP kan aku kerja setengah bulan hampir sebulan punya uang beli HP kan dipecat ya ya beli HP tapi itu jual beli jual beli karena kebanyakan aku kemana-mana ketolak terus jadi ya dijual lagi untuk makan kurang lebih itu sepuluh kali yang 30 kali ini ya ngilang-ngilang di warung lupa di truck lupa di warung gak sadar tuh hampir setengah hari gak sadarnya sorry sebentar jadi dia ini ceritanya gini loh ternyata dia kan punya HP ya teman-teman dia punya suka lihat YouTube tentang kesehatan mental ternyata iya channelnya siapa? maksudnya? yang kamu 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 kan sadar kalau kamu depresi tuh gara-gara lihat YouTube kan YouTube-nya siapa itu? begini awan di rumah kan terkenal kurang-kurang oh setelah pulang itu ya setelah pulang semua orang bilang kurang-kurang gak paham lah oh dicap gila lah ya di kampung ya makanya aku penasaran di gangguan-gangguan jiwa tuh saya aku kan akhirnya nyari pernah sekolah ini kan paham apa apa berjalannya apa tanda tanyanya dia itu orang yang dihakimi gila oleh warga sekitar kemudian untuk membuktian bener gak sih aku gila? cari informasi ya ini tiga bulan kemarin ini yang yang aku berusaha untuk cari tanda udah lama lah kok kesini udah berapa bulan yang lalu waktu itu udah cerita sama aku kamu udah lama udah lama lah itu udah lama dia sadar kalau dia gila gitu loh kalau gila ya terlaluannya depresi lah ya ada gangguan maka mencari tanda bener gak sih aku sakit terus kesimpulannya apa kawan? yang saya betul memahami depresi itu yang betul saya yakin bahwa kamu depresi ucapannya dokter lah hargo kembali psikodokasi gangguan depresi di tengah pandemi disitu dijelaskan sama dokter itu karena benturan sedangkan aku dihajar 5-6 orang 5-6 orang itu hampir setengah hari benturan B dari benturan itu saya masuk mal kayak di bong itu malnya itu gak mikir saya itu di jaga anda itu gak ada pikiran perasaan saya itu peskadiurus itu perasaan saya lewat pintu belakang pas itulah aku dihajar itu tapi 3 orang dulu menghajar sebelum 5-6 orang itu 3 orang ini setengah jam balik ya tentara loh apa habis-habis disini semua saya jadi heran kok kepala tau tapi kan sebelum itu sampai sudah bermasalah pernah dihajar orang bapakmu juga iya jadi dia pernah dihajar bapaknya gara-gara hutang di pesantren ditambah lagi dihajar lagi setelah dia linglung itu makin parah-parah baru 6 orang terus dari situ sampai sadar bahwa tanda-tandanya sampai depresi iya karena benturan itu karena benturan kan benturan hebat dimana mau orang terus apa yang samper sudah lakukan untuk menyembuhkan dirimu kawan habis itu kan sampai keliling terus nih iya komen untuk hidup saya mengikuti arah dokter itu makan triptophan susu susu pisang yang saya herankan pisang itu pisang susu katanya dokter Aime saya dapat dokter Aime dulu dari Surabaya kelas bahasa Inggris makan banyak makan triptophan pisang saya tes di daerah mana itu beli pisang di daerah sebelum tuban beli pisang banyak enggak sampai muntah-muntah karena seging jengkelnya di Lamongan babat setiap saya bergerak seperti tidak mampu seperti ditotok perasaan saya itu seperti mager katanya mager oke terus makan pisang banyak tadi tapi muntah-muntah biasanya aku pakai jendang rumah setengah jam itu perasaan saya semangatnya langsung 10 kg nanti kalau aku down sampai di tengah jalan tak gini kan lagi itu gak perlu dua kali saya jadi heran pisang susu asli pisang susu tapi sampai muntah-muntah kalau gak kalah 15 kali 3 pisang itu sampai antau dari YouTube dari les les tak apa oke lah dari YouTube lah ya jadi jadi untuk untuk sehat mental salah satu makanan yang dimakan harus pisang biasanya kan magernya yang luar biasa biar-biar bergerak ya elektrolitnya banyak lah mungkin itu jadi gak perlu itu sih ternyata habis dari tuban ke sini rembang pisang sembarangan gak ada pengaruh tetep gak ada pengaruh tetep malesnya tuh gak mampu bergerak harus pisang susu ternyata iya jadi sampai sekarang sampai masih makan pisang susu sulit mencarinya dan mahal dan aku semakin cepatnya makin dakar dan magernya aku makan-makernya sering banyak kali semangat lah kalau kau ngamen namanya orang terganggu gimana babak orang geplasi kan terlalu rendah ini mandi aja gak aku bilang jarang kapan kamu terakhir mandi sampai lupa pokoknya kurang lebih seminggu lebih hampir setengah hampir setengah dia orang depresi yang tahu dirinya depresi biasanya ngikuti benda-benda dokter terus ya iya terus kamu tahu tahu rumahku dulu itu dari mana itu ceritanya ini yang kedua kali sampai datang kesini lihat YouTube tentang tentang kesehatan mental itu ketemu channelnya Sinaurib sama apa Bu aku datang juga dua kali terus sampai sini kok tahu rumahku di Kudus yang lihat Google oh Google nyari terus ketemu ketemu malam-malam waktu itu kalau ini ini tadi langsung ketemunya aku tanya tadi apa namanya tanya tadi rumah Mas Adi Sinaurib di Google tadi juga tapi perasanya sumber kotak aku gak ada henti-hentinya pertama masih doa dulu baru-baru jauh aku gak terlalu pusing gak baru-baruan terus lagi lama ya doa ganti-henti-hentinya ya doa terus pokoknya ingat sama tempat-tempatnya dekat masjid banyak bersyukur terus akhirnya ketemu dapet rumah itu tadi yakin ini rumahnya sangat yakin sekali alhamdulillah minum kopi dulu minum kopi dulu minum kopi dulu nah biar lega terus nah ini 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 main ke rumah saya tujuannya apa Joni ini saya penyakitnya kumat-kumatan lagi iya yang paling parah aku kan yang terakhir kemarin sama bapak lama sekali saya alami tujuh kilo tiga kilo itu tiap hari tiga kilo semangat orang depresinya seperti lelah gak berkenan seperti ilang penadanya kita sampai ini jalan gak ada tujuan tapi ya pasti mending dia naik malah sepeda gimana gak ada tujuan mau jelas banget gak men kok gak ada tujuan oh tujuannya gak men ya dari jalan aku kan sepanjang jalan sepanjang jalan ketemu lampu merah berhenti gak men enggak daerah pinggiran-pinggiran pinggiran mendingan kau pulang ke Jember hidup normal di sana jadi Joni ini kan tahu dia depresi harusnya dia minum obat terus ada yang mendampingi seharusnya kok di Jember sama ada keluarga Jon kakak adik saya kan bilang sama Pak Pur trauma itu disana saya yakin gak memahami penyakitku ini Pak apa namanya tadi kan kumat-kumatan penyakit saya ha ha dan saya sebelumnya minta maaf minta maaf minta maaf sekali ha ha waktu saya kesana kemarin dikasih itu udah 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 tangguh ha ha ternyata gak ditanggap sama sana katanya gak lengkap lah harus ini segala macam saya bingung saya harus gimana lagi saya betul-betul gimana saya itu saya minta maaf lagi karena saya sangat sudun dong saya langsung respon curhat sama tukang bengkel ya kurang gini kurang gitu jadi saya anggap perkawatan semua orang itu sama dengan orang ini dan saya gak nyadar itu gak ngerti ngertinya karena buntu yang sekarang ini karena sangat penasaran tanya tiga orang kok punya maksud yang sama oh bukan bukan berarti kayak-kayak gitu yang pertama itu kamu cerita kamu apa itu curhatnya itu salah itu belum tentu kamu kesana lagi kamu kan pengen sembuh tiga orang tadi saya tanya punya perkataan yang sama yang gak apa-apa kamu kesana lagi kamu kan pengen sembuh kok kok sama tiga orang oh disuruh orang itu kesini lagi yang terakhir ini yang terakhir nyuruh kamu kesini yang kedua ya sama oh yang ketiga ini nyuruh orang kamu kesini minta minta tolong Mas Adi oke jadi gini joni aku itu kan gak bisa ngobati joni ya toh aku itu kalau mengobatkan ayo kata bawa ke rumah sakit joni cuman orang ke rumah sakit itu berubatnya harus punya KTP joni punya BPJS joni maka saran saya loh joni gini ya toh mudah-mudahan ini nanti keluarga besarnya di jember tau video ini lah ya karena dengan sadar dia datang kesini untuk untuk bicaranya bisa selesai kembali minta di video juga tadi itu ee mudah-mudahan nanti keluarga besarnya bisa melihat video ini dan memberikan jalan pengobatan jadi joni ini harusnya rawat inap dulu di rumah sakit minum obat rutin nah karena joni itu warga sana saya yakin secara kependudukan warga sana punya KTP joni kamu berkali-kali lah bikin KTP aslinya iya hilang tapi kan ada data di sana mungkin bisa cetak kembali nah itu bisa dipakai perubat jadi biar gak linglung lagi joni nager pikunnya yang parah saya magernya ini nanti pelupanya luar-luar biasa iya karena orang gangguan jiwanya begitu John salaman dulu John dengan saya John ah ya kenceng John nah saudara kita temen dah iya nah kita kasih tau John biar joni sehat saran saya ya John pulang ke jember minta tolong keluar kamu untuk obatkan aku ke RSG punya kakak punya adik saya kayak putus asa sekali ulang kenapa udah ada dianggap tupi saya kan berkali-kali kayaknya dua kali tiga kali kayaknya itu bapak itu menghindari terus seperti dikucilkan masih ada bapak ya di sana ya bu diri bapaknya ada di rumah itu sulit jadi seperti saya ini kayak kesendirian di rumah itu ya mudah-mudahan mudah-mudahan ini video ini sampai ke keluargamu lah biar nanti keluargamu tahu apa yang harus dilakukan karena kalau enggak yuk kamu masih begini aja tapi HP bagus John harga berapa John nggak seberapa aja waaah kalau kamu mau ngecas di mana John ya powerbeng powerbeng mau ngecas di mana saya keleka di wifian nyari wifian nyari wifian tahu powerbeng kok isi di mana pom bensin di wifian itu terus di alfamat siroka oh ke alfamat ngisi ini kalau beli minum air air berarti kamu ngisi powerbeng ya kok bawa baju banyak dan dia bawa sepeda teman-teman tadi itu sepeda di sepeda itu ada baju ada bajumu John apa? di sepeda itu ada baju ya apa ya itu John itu yang di kantong warna warna biru apa John warna mengarah ada tape ada tape ya apa kan ada mic nya juga John lebih 20 kali ini hilang lagi rusak-rusak terus hanya dapetnya semakin menurun dan magernya itu kok dulu beli tape berapa ratus ribu John 300 oh gitu habis 9 rusak semua dan saya bingung mau di servis di mana hanya saya jual-jual murah 300 250 300 saya jual 50 karena udah rusak udah jaraknya jauh bingung kemarin tapi nanti beli lagi habis 9 kayaknya tip itu habis 9 semua saya jual murah mau bulu kamu kalau nyanyi apa John kok bisa istiqomah saya gak ngerti istiqomah nyanyi-nyanyi apa kehilangan tongkat sama sedekah gimana gimana iya pak kan sudah aku nyanyi dulu iya gimana aku lupa John aku gak tau lagu lagunya Roma tuh itu kehilangan tongkat gimana cukup satu kali cukup satu kali kehilangan tongkat cukup satu kali oh suaranya kayak Roma persis ya hei ganteng kali kok John terus kalau sedekah gimana sedekah kebiasaan bersedekah oh itu biar orang biar orang bersedekah sama kamu kalau nyanyi itu bukan apa John saya saya sepertinya merenungkan hadis yang sangat berapa namanya aku andai hadis ini hanya tentang sedekah saya ini merenungkan begitu sangat mendalam ya itu yang saya renungkan kenapa orang mati itu mau pengen hidup itu pengen sedekah ada ayatnya itu ada ayatnya dari ceritanya ini saya artikan walaupun gak kurang tepat ya kalau kau mau kalau kau mau hidup kau mau hidup mau apa walaupun sedetik orang mati itu aku pengen hidup aslinya makanya dia jawab pengen sedekah itu makanya itu luar biasa sedekah itu kan amal yang gak ada putusnya kan tiga kan salah satunya amal amal jariah saya ini gak pengen sebelum mengajak orang saya ini ke diri saya sendiri itu maksud saya tapi kok kok di jalan malah minta sedekah John bukan bersedekah iya Pora lah kok gak amin minta sedekah kok ada lagunya apa seribu satu macam pekerjaan termasuk dari jadi pengamen sampai jadi presiden kan gitu judulnya ada lagunya oh jadi ya kamu gak juga pekerjaan oh oke oke itu bukan meminta sedekah ya bukan itu pekerja ya kalau nyanyi kan tergantung hatinya hmm tos John katanya gini tapi bahagia jadi pengamen John ini keterpaksaan buat hidup John karena buntu kemana-mana buntu kok usia berapa John 4 83 kelahiran 83 John ini 40 katanya 41 41 John tapi kamu bagus loh kamu masih ada niatan untuk tetap hidup niatan untuk tetap bekerja niatan untuk menabung tak tanya John kalau uangmu nanti habis ngamen dapat banyak uangnya buat apa John komunikah John ya namanya orang-orang waras bercerita-cerita kayak gitu ada orang yang kau suka sekarang John berkali-kali dulu waktu di Bali ya kata temen tanya temen ah lah gak suka gak suka banyak kali yang dibali banyak orang yang kau suka tapi kok gak berani ngomong kok gak berani ngomong sama dia waktunya ya melalui ya karena pendapatan yang pas-pasan ya perasaan saya gitu jadi kayak kak gak berani nyambung kata temen saya berarti gak suka gak pede kata temen saya gak suka berarti kurang lebih 10 kali oh gitu jadi kok cerita jadi selepas putus asa saya gak mau nyari fokus ke ngamen aja enggak ngumpulin duit gitu oke kayak berhubung ya kalau sekarang ada yang kau suka John enggak ada gimana uang dada masa mikir gitu perananya kesitu makanya John kok ini kalau malem tidurnya dimana bom bensin kah diruko-ruko kah trauma kalau gak di bom bensin trauma oh di bom bensin kalau tidurnya trauma sembarangan trauma pernah dibegal orang oh pernah dibegal orang uang diminta gitu pake mobil tuh pake mobil tuh inget film rumah Hiram Mas ya ya dia malah saya menyebutkan mungkin jadi air enggak saya di sebelah tempatnya oke pake mobil dia jam 3 subuh sepes gak ada orang mas naik-naik naik pecalang apa namun satu bibit kekar-kekar dua tinggi besar satunya tuntah asli ketentara naik langsung di dalam tuh dicekik-cekik itu saya tapi udah jauh dari rumah pokoknya kearah yang jauh dari rumah cekik-cekik saya hapis menyerah oh uang itu diambil sama dia iya gimana tiga orang itu aku kan takutnya wah nanti kawas senjata ini hapis saya dalam mobil saya berpasang gitu wah kalau Bang Haji ini hebat saya seperti di filmnya gitu ini deh itu saya mau langsung ngeblend terus habis itu kok kapok gak mau tidur di ruku-ruku tinggul di pom bensin aja iya karena pasti kan ada terus memang harta mau apalah Jon selain alat ngamen itu Jon uang juga ada seberapa jarang bergerak kok mager saja karena saking parahnya itu benturan karena serotoninnya kan terlalu rendah katanya dokter serotonin ya katanya dokter terlalu kembaren terlalu tuh terlalu rendahnya yang males iya ketingkat parahnya kan Bapak Wilang kan beda-beda ya jadi inilah pentingnya apa ya pentingnya temen untuk proses penyembuhan orang gangguan jiwa support system jadi selain farmakoterapi terapi obat minum obat ya juga harus ada psikoterapi ngobrol bersama hidup bareng bekerja itu bagian dari psikoterapi itulah dia kan ya tidak ada yang ajak ngobrol gitu dengan kita ngobrol ya Jon pengen sehatin hidup normal lagi Jon pengen sekali lah karena saya sangat tersiksa sekali sampai banyak minta mati banyak-banyak kali sering doa minta mati tapi tidak kuatnya begitu terus perasaan tuh aku ingin kayak orang sehat tapi aku kayak digenjet aku kan sekinta 15 kuat lebih jauh lebih dari tidak mampu bergerak tapi sekarang sudah ada bisikannya kalau bisikannya sudah hilang bertahun-tahun yang lalu cuma pikun dan makernya ini yang parah pikunnya ini tapi saya terus ngikuti petunjuk dokter itu sudah ada pengen pulang ya sudah trauma mentok sekali traumanya kan begitu kan terus menerus sudah lah ber tahun-tahun nikmati hidupmu aja Jon biar Tuhan apa ya Tuhan aturlah yang terbaik buat kamu Jon ya ya terus mau apa lagi coba ya iya saya udah bingung mentoknya udah luar biasa sana 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 gak ada ketolaknya banyak laporannya terus mentoknya luar biasa dimana-mana berarti saranku ya Jon sudah lah nikmati hidupmu aja Jon kemana kaki melangkah syukur-syukur sih kamu semangat ngamen jangan mager terus karena saking parahnya kita kan dikuasai penyakit iya karena dokter jiwa itu bilang terus saya gini-gini kok gak mampu ya karena itu serotoninnya terlalu turun katanya gitu serotoninnya dikuasai penyakit saya itu berusaha gitu gak bisa doa tawas segala macem India biasanya seneng aku gerak tapi tetap makanya saya kesini kesini tadi biasanya saya tes India dulu yang seneng-seneng biasanya dengan seneng itu saya biasanya itu itu gak mampu lagi stop gendang stop mengingat brusli yang ngamuk-ngamuk itu biasanya tetap gak pengaruh banyak-banyak kali tapi bisa sampai sini karena saking banyaknya magernya yang dulu-dulunya kesini banyak sekali iya gak kan tadi kau bilang kau mager Jon iya yang dulu-dulunya tapi sampai sini loh Jon sore ini kok Jon karena aku merasa sangat kok terus kemakumaten kemarin kan sudah banyak-banyak kali oke sudah ngobrol dengan saya Jon sudah lebih lega iya perasaan saya merasa kok nyaman sekali tos Jon nyaman ngobrol dengan saya Jon wah oh iya saya gak suka menghakimi Jon memang aku tuh bawangnya bawangnya udh keci hahaha orang kok menghakimi terus iya gak boleh dihakimi makanya nikmati hidupmu Jon toh kamu masih bisa menguasai dirimu tapi saranku ya Jon mandilah sering-sering saya mengusahakan banyak-banyak kali tetap males apa namanya aku mau gini kok gak bisa ya karena serotonin itu terlalu rendah gitu kan ya sudah aku makan pisang susu sebanyak-banyaknya ajalah kok emang saya aduh emang minim-minim banyak-banyak bingung saya tuh minim-minim itu dapetnya gak seberapa lah gak seberapa aduh Jon emang aku mau keluarkan itu kok males gitu dapet DGD 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 kan Rp15.000 gitu oke oke nah nih buat teman-teman si Naurib dimanapun ada berada kalau ketemu Jonny di jalan ini wajahnya lihat Jon kok lihat kameraku Jon ini wajah gantengnya stop dia ajak makan dia kasih dia pisang susu kasih makan minum kasih uang juga boleh mau tuh Jon dikasih mau tuh gak mau ya mau aja maksudnya kehilasan itu sulit ya gak usah berbicara ikhlas yang penting kamu dikasih aja ya sehat kok minum dulu Jon kok minum air putih atau dibikinin kopi lagi Jon boleh sedikit lagi bikinin satu lagi Kak satu Kak banyak-banyak separuh lah separuh Kak katanya satu satu kopinya Kak kasih separuh biar nanti buat tenaga dia jalan lagi Kak Gani udah lama gak minum kopi sepertinya Jon ini jarang kopi jarang kopi yang lain-lain aku kan punya kopi sendiri seneng kopi-kopi sendiri kopi apa kopi kuat kopi-kopi yang gak ada gulanya oh kopi hitam ini tadi ada gulanya dikit Jon gak masalah sekali-kali lah enak toh enak yang ini toh iyalah saranku gini biar kamu hidupmu makin bagus ya Jon paksa dirimu untuk mandi sehari minimal dua kali Jon pagi sama Jon paksa ya dengerin dulu jangan dipotong dulu sehari dua kali paksa untuk mandi satu kali seminggu kadang hampir setengah bulan ayo kurang lebih setengah bulan seminggu setengah bulan baru mandi sekali merasa gak kuat baru mandi iya makanya ini dipaksa dirimu untuk mandi sehari dua kali Jon di pom bensin kan bisa bayar 2 ribu Jon tak nah mudah-mudahan saya kuat kuat lah terus baju sering-sering dicuci iya iya itu dari penyakitnya itu serotonin lebih rendah itu serotonin lagi serotonin lagi yes karena malesnya itu pas gak apa ya gak peduli seakan-akan itu empat cara tingkatkan serotonin untuk mental yang sehat Jon ini dengerin Jon apa itu empat cara yang boleh aku rekam konsumsi makanan yang kaya triptopan ini yang tadi kau sudah tahu ya toh sudah bisa nah itu triptopan rutin olahraga Jon kau naik sepeda terus saya tuh sekali gerak gerak tapi sekali gak gerak hihihi 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 oke terus pijet Jon nah ini repot kau jangan pijet plus-plus loh Jon berat 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 bayarnya mahal Jon tahu sendiri nah itu salah satu cara untuk menjaga kesehatan mental tetap terjaga biar gak seperti Jon ngalor ngitu ngetan mula norok jundrungane wihihi ini ini kopi lagi habis Jon ini Jon baru nanti jalan lagi Jon kita tekan dulu sekarang kan ada tujuan iya gitu ya temen-temen ya hehehe jadi ada-ada saja tempat saya memang terbuka buat siapapun yang mau main sama saya di rumah lah ya doa terbaik buat Joni ya terima kasih doa terbaik buat Joni lah ya dadah assalamualaikum